Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka posko isi ulang tabung oksigen yang dinamakan Posko Oksigen Rescue di kawasan Monumen Nasional atau Monas. PLT Asisten Kesejahteraan Rakyat SEPDA Provinsi DKI Jakarta, Suharti, mengatakan, penyediaan posko isi ulang tabung oksigen ini diberikan untuk semua rumah sakit, baik swasta maupun milik pemerintah di DKI Jakarta. Suharti mengatakan, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Krakatau Steel di Cilegon, Banten untuk mengisi tabung oksigen yang telah kosong. Pada hari Minggu 4 Juni 2021, pengisian ulang dilakukan untuk 250 tabung oksigen isi 6 m3 dari 25 rumah sakit di Jakarta. Ada pun Krakatau Steel memberikan jatah isi ulang 300 tabung oksigen dengan ukuran 6 m3. Dan menurut Suharti, Pemprov DKI masih membuka kesempatan banyak pihak untuk berkolaborasi memenuhi kebutuhan oksigen untuk perawatan pasien COVID-19 di Jakarta. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Purwadi menjelaskan, untuk mekanisme pengisian ulang, satu rumah sakit mendapatkan jatah pengisian gratis sebanyak 10 tabung oksigen ukuran besar. Kemudian rumah sakit mengantarkan sebanyak 10 tabung oksigen kosong ke posko reskyu oksigen di Monas, untuk dibawa oleh armada truk dan petugas Pemprov DKI Jakarta ke tempat pengisian di kawasan Cilegon. Purwadi juga menerangkan pengangkutan tabung oksigen dari Jakarta ke Cilegon, menggunakan satu truk krein dari Dinas Sumber Daya Air, serta satu truk krein dan satu dam truk dari Dinas Binamarga. Setiap perjalanan dari dan menuju Cilegon akan dipandu oleh patual dari Dinas Perhubungan. Tabung oksigen yang telah diisi dibawa kembali ke Monas, kemudian pihak rumah sakit dapat mengambil di posko reskyu oksigen Monas dan dibuka selama berlangsungnya penanganan COVID-19 di Ibu Kota. Terima kasih telah menonton!